Musik Urusan perut memang selalu jadi prioritas. Sebagai negara agraris, Indonesia harus mencukupi kebutuhan pangan sebanyak lebih dari 250 juta jiwa penduduknya. Tidak aneh jika kebutuhan akan data pangan menjadi penting dalam program ketahanan pangan nasional. Sayangnya, kini data pangan terutama produksi padi masih menuai polemik. Untuk menghitung produksi padi diperlukan data produktivitas dan luas panik. Sejak tahun 2016, BPS tidak lagi mengeluarkan data produksi padi sampai metode survei diperbaiki hingga tahun 2018. Perlu saya klarifikasi bahwa sejak tahun 2016, BPS tidak pernah merilis data produksi karena pada tahun 2015 ketika kita membuat neraca beras, kita sadari ada sesuatu yang tidak tepat. Penyempurnaan penghitungan data luas panen mulai diujicobakan di tahun 2017 melalui metode kerangka sampel area. Musik Kerangka sampel area atau KSA merupakan teknik sampling yang menggunakan area lahan sebagai unit observasi. KSA mengombinasikan sistem informasi geografis, penginderaan jarak jauh, teknologi informasi, dan statistika menjadi satu. KSA merupakan kerjasama antara BPS dan BPPT dengan sasaran kegiatan hingga kecamatan. Pengamatan lapangan KSA dilakukan di tujuh hari terakhir tiap bulannya dan dilanjutkan pada lima hari pertama bulan berikutnya untuk diolah. Mulai tahun 2018, KSA dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Saya tadi mengikuti sendiri petugas BPS yang masuk ke sawah dan saya mengikuti bagaimana sebenarnya data itu diambil. Secara scientific, teknologi, saya kira sangat kredibel. Nah ini nantinya saya kira menjadi investasi yang sangat penting buat Indonesia untuk kemudian memiliki data yang lebih kredibel sebagai basis dari pengambilan kebijakan pertanian yang lebih baik. Saya kira ini kita harus apresiasi dan dukung bersama BPS seluruh Indonesia karena ini ada sebuah ihtiyar yang tidak mudah. Tetapi juga ini bukan hal yang tidak mungkin. Dengan kebersamaan, dengan saling mendukung dan semangat yang positif, saya kira beban yang berat ini bisa kita pikul bersama-sama. Saya sangat optimis ya dalam pengertian dari rangkaian roadmap untuk menghasilkan statistik produksi badi yang reliable. KSA merupakan langkah awal yang paling penting. Karena kemajuan teknologi yang sekarang sedang berkembang pesat, saya rasa saya punya optimisme dengan kawan-kawan BPS di daerah untuk bisa mengimplementasikan program ini dengan baik. Pertama saya menunjukkan optimisme dulu bahwa ini alat yang sangat sophisticated ya, sangat canggih tentang bagaimana kita bisa memetakan tentang padi, kemudian mulai dari vegetasi sampai dan apalagi akan dilakukan setiap akhir bulan selama setahun berikutnya. Jadi, kalau kesulitannya tentu saja, karena ini memang membutuhkan ketelitian dan juga membutuhkan komitmen dari teman-teman di daerah untuk bisa mengimplementasikan teknologi ini. Dengan metode KSA, data dan informasi mengenai luas panen yang akurat dan tepat waktu dapat diperoleh, sehingga kebijakan pembangunan ketahanan pangan nasional yang tepat dapat dicapai. Terima kasih telah menonton!